Ya, sementara itu pemirsa meninggalnya mantan Kapolda Jambi Irjen Paul Purnawirawan Muklis di rumah sakit Bayangkara Jambi pada Rabu malam tepatnya pada 10 April 2024 pukul 23.42 waktu Indonesia Parat meninggalkan kesedihan terhadap keluarga dan jajaran Polri. Mantan Kapolda Jambi Irjen Paul Purnawirawan Muklis pernah bertugas sebagai analis kebijakan utama Bahar Kampolri pada tahun 2020 yang lalu. Dimana putra terbaik Jambi yang lahir di desa terusan Kabupaten Batanghari pada 5 Mei 1962 itu sangat membanggakan nama baik Jambi selama bertugas. Almarhum Muklis merupakan lulusan Akpol tahun 1987 yang memiliki pengalaman terbaik di bidang reserse hingga dirinya menjabat sebagai Kapolda Jambi pada 5 Januari 2018 hingga 3 Februari 2020. Dengan segudang prestasi yang dimilikinya, mulai mendapatkan Bintang Bayangkara Pratama, Bintang Bayangkara Nararia Satya Lancana, Satya Lancana pengabdi 8 tahun, Satya Lancana Jana Utama, Satya Lancana Ksatria Bayangkara, dan Satya Lancana karyabakti, Satya Lancana bakti pendidikan, Satya Lancana Dharma Nusa. Hingga terakhir, mantan Kapolda Jambi Irjen Paul Purnawirawan Muklis tersebut kembali dipercaya oleh Polri menjabat sebagai analis kebijakan utama Bahar Kampolri. Terima kasih telah menonton!